Hai Sochal kali ini kita akan membahas sejarah ekonomi. Kajian sejarah ekonomi merupakan spesialisasi ilmu sejarah yang relatif asing bagi sejarawan Indonesia, begitupun dengan sejarawan Barat, karena kajian sejarah ekonomi sendiri merupakan spesialisasi ilmu sejarah yang relatif baru. Penulisan sejarah ekonomi pertama dilakukan di Universitas Harvard pada tahun 1892, walaupun sebenarnya sejarah ekonomi sudah ditulis jauh sebelumnya. Kemudian pada tahun 1910 penulisan sejarah ekonomi mulai berkembang. Tujuan dari sejarah ekonomi adalah melepaskan diri dari anggapan bahwa sejarah hanya mengkaji fenomena politik saja. Sejarah ekonomi berupaya untuk mencari makna dalam mempelajari corak dan penjumlahan dari hubungan manusia yang bersifat ekonomi, sosial dan budaya. Pada awalnya politik ekonomi, politikal ekonomi, lebih berpengaruh dalam penulisan sejarah ekonomi. Terima kasih telah menonton!